Terima kasih. 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 Kalau teman-teman refleksikan, ini seperti dalam sisi kognitif kita, mungkin kita bisa memandang itu sebagai logika yang dalam diri kita mungkin nanti itu benar. Terima kasih. 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 kondisi saat ini dan tujuan yang harus sinkronik. Jadi, tahap pertama dalam proses ini adalah mendefinisikan masalah, mendefinisikan masalah dan tujuan, sehingga tujuan yang akan kita capai sekali lagi selaras dengan masalah. Contoh di sini, masalah dan tujuan yang dicapai oleh usia sosial A yang bertujuan memberi dukungan kepada kaum pengungsi dan migran di BPAX. Lalu masalahnya itu disinkronkan dengan tujuannya yaitu kaum migran dan pengungsi dapat terintegrasi secara sosial, budaya, politik, ke dalam masyarakat. Kita coba ambil konkret yang bank sampah tadi. Masalahnya apa? Dapat banyak penumpukan sampah, banyak polusi di mana-mana di dusun tersebut. Dan ada mungkin permasalahan sekindernya, misalnya perekonomiannya ada beberapa yang masih belum memiliki pendapatan tegak. Tujuannya adalah disimpulkan pengelolaan sampah untuk memiliki perekonomian dusun. Seperti itu. Salah satu. Nah, kemudian bagaimana tahap-tahapan kalau kita bagaimana kita akan menyusahkan kalau kita lihat dalam konteks masalah dan tujuan konteks itu penting. Yang saya ceritakan itu tadi pernah dilakukan sebelum COVID itu. Saya bersama Pak Binawan dari Berkes Binawan yang mendapatkan pendampingan pengelolaan Bungdes di Desa Argosari dan Argosari. Salah KKN kemarin, di 2022 ini, terdapat masalah yang sama. Saya akan sebut lokasinya, daerahnya saja, enggak tahu, karena akademik ya. Di daerah Kamatan Faktis Magelang, di salah satu desa. Masalah belum bisa diterapkan dengan langkah-langkah dan solusi yang sama. Kenapa? Karena alurnya mungkin diidentifikasi. Ternyata konteksnya berbeda. Ternyata di sana tidak ada rute pengangkutan sampah. Baik secara mingguan maupun bulanan. Jadi harus pay request. Salah satu penyebab itu yang membuat sekitar kesulitan untuk bagaimana nanti mengelola tanpa sampah dengan baik. Yang salah satunya tadi, diolah, dipilah. Yang tidak bisa dipilah, itu mereka yang kesusahan. Akhirnya mereka berapa masih membakar dan memendarut di tanah. Itu konteks yang harus kita memilih masalah apa yang akan kita tuju. Tujuannya A. Kesuaikan dengan ini. Dan akhirnya bertahap diperoleh dengan menggandeng. Dinas-dinas dikait naik di sebuah kecamatan A, di desa A, berbeda dengan kecamatan B, di desa B. Bagaimana memahami masalah dan mencari solusinya? Menyusukkan permasalahan dengan konteks. Kita lebih detail ya. Kenali komunitas yang ingin dibantu. Siapa mereka? Jika memungkinkan, ya kita kelompokkan. Pernah ya, KKN mendampingi di desa Dusun Trini, di Beteberingkot itu ya, tentang pengepaan paperback. Nah, di situ komunitasnya bukan karantar rumah, tetapi komunitasnya sudah ibu-ibu, mayoritas 98 persennya. Jadi permasalahan di situ berbeda konteksnya. Kalau yang satunya bisa menggelakkan karantar rumah, di situ karantar rumah yang digandeng itu adalah sebuah tantangan besar untuk melanjutkan bagaimana mengurus media sosial, bagaimana marketingnya. Karena tidak semua ibu-ibu bisa menyesuaikan dan rutin melaksanakannya. Kemudian kenali pengalaman dari komunitas atau kelompok yang sudah sejauh apa mereka. Ini seperti sport analysis, seperti kita dalam penggali. Lalu kemudian kenali tren. Dan mengurangi apa? Yang dapat mengurangi situasi masalah. Tren. konteks kan termasuk hasil tren. Misalnya tren anak-anak itu tidak apa ya. Permasalahan kalau ada sebuah istilahnya informasi-informasi yang berguna untuk masyarakat ditempel di Nah, ternyata tren sekarang tidak efektif. Kemudian dilakukan untuk memudahkan masalah tersebut misalnya dengan apa? Misalnya dengan membuat TikTok. Kalau hal tersebut akan dengan mudah dilihat oleh para warga. Oh, para kalangan mudah mereka bisa melihat hal tersebut dengan enak, dengan suka rela dan masuk. Seperti itu. Jadi tren juga dapat. kemudian faktor skala dan terus saja dari konteks tersebut kita bisa melihat akar masalah. Nah, itu salah satu yang kita highlight adalah menggunakan analisis tester. Political, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment. Maksim-maksim keyword itu nanti teman-teman harap katanya. Political, Economic, Social, Technology, Tentang hukum. Tentang aturan-aturan, landasan. Nah, jangan sampai kita ya mungkin teman-teman dalam finansasi dan sebagainya harus ada landasan juridisnya. Kadang kalau kita melakukan sesuatu. Pertama, di bisnis sosial ini kita juga harus ada landasan juridis. Oke, kita lanjutkan ya. Tahap kedua yang menyusulkan permasalahan dengan konteks itu, kalau kita dari akar masalahnya, lebih dalam, ada penyebab individual dan penyebab sistemik. Apa itu penyebab individual? Ya, karena ada organ tertentu. Nah, individu-individu tertentu yang menyebabkan permasalahan tersebut. Karena harus, solusinya dari menyebabkan individu-individu tersebut. Kalau sistemik, ya karena sistem. Nah, dari contoh migran tadi, di sini sudah bisa ditampilkan ya. Misalnya tadi penyebab individualnya apa? Oh, kesulitan kaum migran dan pengusaha dalam memahami, mengakses hak mereka seputar petenaga kerjaan, kesehatan, zamenan sosial, dan migran. Oh, kalau tentang sistem di sini. Oh, karena ada diskriminasi dari pemberi kerja dan masyarakat sekitar. Akhirnya ketemu. Di petakan satu-satu ya, di breakdown. Ini, misalnya sudah menjadi pemigran dan pengusaha tidak menggunakan hak mereka. Resepsi masyarakat pada KMP menyebabkan tindunya dikrimasi. KMP tidak dilakukan dalam kegiatan penyakit. Lalu, disesuaikan diperluan sesuatu kontaknya tadi. Tujuannya. Secara ekonomi, komunikasi, mawif, dan secara sosial. Karena mereka tidak ber, cara adanya dikriminasi dan lainnya. Ini secara-cara ada keterlibatan. Secara politik, karena tidak aktif, tidak terlibatan, terlibat dalam kegiatan penyakit. Saling berintegrasi antar politik. Nah, kemudian, strategi merupakan masalahnya. Ada solusi, hasil, dan asumsi. Jadi, strategi yang kita lakukan akan berdiri dari tiga elemen tersebut. Solusi itu apa? Aktifitas yang akan dijalankan untuk mencapai hasil. Kemudian, hasilnya itu adalah yang diharapkan dari aktivitasnya tadi. Ya, dibalik saja. Kemudian, asumsi menjelaskan hubungan antar solusi dan hasil. Kita harus memetakan itu. Mendefinisikan, memetakan sebab-akibat dari aktivitas yang akan kita lakukan. Dan hasilnya juga. Lalu timbullah. Nah, contoh di sini ya. Kekusaha sosial A tadi yang merusungan strategi, masalah ada yang di-breakdown lagi ya. Solusinya apa? Saat tadi kaum migran dari masalah dan tujuan, kita lihat fokus ke solusi. Saya berpesar ya. Memberikan dukungan kepada KMP untuk mengakses pekerjaan. Lalu hasilnya, targetnya ya, KMP memiliki sempatan yang lebih luas untuk mengakses pekerjaan. Karena solusinya itu ada dukungannya, sehingga hasilnya, dukungan ke KMP, sehingga KMP-nya akan memiliki kesempatan yang lebih luas. Sama poin berikutnya tentang legal. Ini berkaitan dengan legal belum landasan tadi ya. Mengadvokasi dan mempromosikan peran KMP. Hasilnya apa? Keningkatan persepiti dan sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah untuk ASN 1, teman-teman. ASN 1, saya beri deskripsi di video. Jadi nanti di web e-learning hanya akan ada instruksi tertulis singkat. Jadi teman-teman, silakan menggunakan template ini, tuliskan sebuah masalah geososial, mereflaksikan yang teman-teman amati di sekitar. Apa itu masuk masalahnya, secara umum, apa tujuan secara umum, kemudian di-breakdown. Sekarang apa tadi? Alhungan interklarasi menerima konteks. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan politikal, sosial, ekonomi, legal, dan sebagainya. Setelah itu, dengan mengharapkan apa ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, action-nya apa, itu solusi, dan luarannya apa, output-nya apa, itu hasilnya. Itu, teman-teman ya. nanti itu menjadi ASM 1. Nah, langkah-langkahnya dalam mengembangkan usaha, ini teman-teman bisa termasuk di sini, kita highlight, karena ini adalah sebuah penjelasan dari materi ya. Jadi, salah satunya yang harus tentukan masalah dan solusi yang akan dilakukan oleh sosial amat. Temuskan masalahnya. Masalah yang dikatasi, masalah yang diberikan, dan kira-kira kita melakukan diansumsi itu penting ya, perkiraan reaksi dari komunitas yang akan dibantu. Nah, ini sederet pertanyaan ini bisa menjadi pencermatan teman-teman ya. Siapa, pasti ya, diulang siapa komunitasnya, masalahnya apa, berapa banyak, mereka sudah sesuai apa. Nah, bagaimana caranya kalau kita apa yang akan diberikan itu, supaya dapat membantu tentang kalangan itu, atau keluhan itu, sebenarnya mereka sudah melakukan ini, apa caranya? Siapa saja yang kira-kira akan kita beri. Nah, misalnya, karang-karuna, apakah semua karang-karuna? Ibu-ibu tadi pengepak di trine karya, apakah semuanya? Kan ada hubungan dengan dana, ada hubungan dengan waktu, dan sebagainya, kan? Sesuai dengan tahapan-tahapan kalau kita buat keputusan itu. Jadi, masalah yang diatasi harus disesuarkan dengan kira-kira apa yang bisa kita berikan. Analoginya adalah, misalnya kita punya teman, atau anak, atau apa yang, minta sesuatu. Banyak hal, kan belum tentu, kita akan memberikan semua tergantung. Kepentingannya apa? Oh, keuangan saya seperti apa? Oh, itu bisa dicapai dengan waktu yang sejauh apa? Dan sebagainya. Itu analogi yang sama harus teman-teman gunakan di sana. Kemudian reaksinya apa? Itu karena kita secara teoritis, dan nanti kan ini keilmuan, jadi harus punya lihat apa. Jadi, teman-teman nanti bisa mempelajari lebih jauh, mempelajari situasi yang teman-teman ini, misalnya kita akan meransolusi itu, kita harus punya skala ini. Misalnya bisa ada skala-skala seperti ini. Itu, teman-teman. Mungkin yang ketiga, keempat, ini adalah ide-ide sosialnya yang apa yang akan Anda lakukan, tarik acuan-acuan, bagi referensi-referensi. Karena kita inspired by all of us. Jadi, tidak hanya semua itu tidak 100% mungkin harus murni dari kita. Mungkin kita akan terpengaruh dari teori tertentu, kenekatan tertentu, best practice tertentu. Itu boleh. Ini yang terakhir adalah rumuskan ide sosial Anda. apa supaya untuk selalu mengingat. Contohnya, bisnis sekarang membantu 50 ribu rumah tangga, tapi tidak semuanya, atau jumlahnya, atau bisa semuanya, tergantung. Di daerah mana? Di daerah sekarang untuk mendapatkan tujuannya, penghasilan tambahan bagi keluarga dengan cara apa? Introduksi monitor anyawan bambu, sehingga anak-anak mereka bersekolah. Mereka seperti itu. Membantu berapa banyak, gunakan siapa yang dibantu, di mana lokasinya, apa masalah yang disuruhkan, bagaimana solusinya, apa dampak positifnya. Dan dampak positifnya, ini teman-teman bisa lihat dari referensi materi ini, dampak ekonomi, bisa teman-teman lihat nanti, dampak sosial, dampak lingkungan, dampak kebusitan publik, dampak perubahan gaya hidup, dampak keperlibatan internasional. Selamat belajar, teman-teman. Ini sedikit video penjelasan dan sharing serta panduan dari saya, supaya teman-teman dapat menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat dengan usaha sosial, dengan perhimpunan teori. ASN 1, jangan lupa dikerjakan. Instruksi nisan tadi sudah di tengah-tengah, jadi teman-teman wajib menonton video ini secara penuh. Happy learning, selamat belajar, salam perusahaan sosial. Sampai jumpa. Terima kasih.